Halo Rek, kamu punya prestasi nilai akademik? Yuk daftar PPDB melalui jalur ini. Apa saja sih ketentuannya? Sebelumnya, kamu harus tahu, untuk calon siswa yang mendaftar di jalur prestasi nilai akademik, diseleksi berdasarkan rata-rata nilai rapor SMP sederajat semester 1 hingga 5, nilai akreditasi sekolah asal, dan indeks sekolah asal. Jadwal pendaftaran PPDB jalur prestasi nilai akademik untuk SMA dilaksanakan pada 18 hingga 19 Juni, sementara pengumuman dan cetak bukti dilaksanakan pada tanggal 20 Juni, dan tep terulang di sekolah tujuan dilaksanakan pada 20 hingga 21 Juni 2024. Dengan kuota 25 persen dari daya tampung sekolah, calon peserta didik harus memiliki nilai akhir yang merupakan gabungan nilai rapor 50 persen, nilai akreditasi SMP asal 20 persen, dan indeks sekolah asal 30 persen. Pada jalur ini, calon siswa didik dapat memilih 3 sekolah, yaitu 3 dalam zonasi atau 2 wilayah dalam zonasi, dan 1 luar wilayah zonasi dalam 1 kabupaten atau kota atau wilayah luar zonasi pada kabupaten atau kota yang berbatasan. Sementara untuk jadwal jalur prestasi nilai akademik SMK, pendaftaran dilaksanakan pada 3 hingga 4 Juli. Sementara pengumuman dan cetak bukti dilaksanakan pada 5 Juli, dan daftar ulang di sekolah tujuan pada 5 hingga 6 Juli 2024. Kuota SMK lebih besar, yaitu 65 persen, dengan syarat nilai akhir merupakan gabungan nilai rapor 50 persen, nilai akreditasi SMP asal 20 persen, dan indeks sekolah asal 30 persen. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 konsentrasi keahlian, yaitu 3 konsentrasi keahlian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi. Ada pun tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK pada konsentrasi keahlian tertentu, dilaksanakan pada 27 Mei hingga 14 Juni 2024 di SMK yang dituju atau terdekat. Jadi, tunggu apa lagi? Yang punya persenasi nilai akademik, jangan lupa untuk mendaftar melalui jalur ini ya! Terima kasih telah menonton!